Alur cerita film Entrapment Nah, pada suatu malam, sebuah lukisan Rembrandt, yaitu lukisan yang sangat berharga, dicuri dari sebuah gedung perkantoran di New York Karena pemilik lukisan tersebut merupakan klien Jean, Jean mencari tahu siapa pencuri lukisan tersebut Jean memutar rekaman saat kliennya membeli lukisan Rembrandtnya di sebuah pelelangan 4 minggu sebelumnya Di dalam rekaman, Jean menemukan Meg ikut menghadiri pelelangan tersebut dan langsung menjadikannya tersangka utama Atasan Jean yang bernama Hector Cruz gak mempercayai kalau Meg adalah pencurinya Karena menurutnya, meskipun Meg merupakan pencuri yang terkenal, dia sekarang udah berusia 60 tahun dan dia udah kaya Jadi gak masuk akal aja kalau dia yang mencuri lukisan tersebut Tapi pada akhirnya, setelah menemukan beberapa bukti, Cruz mulai mempercayai Jean dan mengirimnya untuk menyamar untuk menyelidiki Meg yang sedang berada di London Sesampainya di London, Jean mulai mengikuti Meg yang masuk ke sebuah gedung Setelah beberapa jam menunggu, alarm gedung menyala selagi Meg juga keluar dari gedung Yang menandakan kalau Meg telah mencuri sesuatu Jean pun kemudian cuma memperhatikannya Malamnya, saat Jean tidur di hotel, Meg muncul di kamarnya dan mengambil senjata Jean Lalu menanyakan kenapa dia mengikutinya Jean kemudian mengatakan kalau dia juga pencuri profesional Dan membutuhkan bantuan Meg untuk mencuri topeng asal China dari Bedford Palace Tempat yang dijaga dengan sangat ketat Walaupun sedikit ragu, Meg pun setuju untuk mencoba bekerjasama dengan Jean Keesokan harinya, untuk permulaan Meg menyuruh Jean untuk mencuri sebuah vas dari sebuah toko Namun, percobaan Jean ini gagal dan menyebabkan pemilik toko menodongkan pisau ke lehernya Karena terpojok, Jean memukul kepala pemilik toko dengan vas Dan di sini, dia menemukan sebuah toples kecil di dalam vas tersebut Jean mengambil toples tersebut dan kabur bersama Meg Di mobil, Meg mengaku kalau benda yang penting memanglah toples kecil di dalam vas Bukan vasnya Dia kemudian menjelaskan kalau toples kecil tersebut berisi letak sistem keamanan di Bedford Palace Mereka berdua kemudian pergi ke tempat persembunyian Meg Yaitu sebuah kastil di pulau terpencil Dan merencanakan pencurian mereka di sana Aaron Thebedox, temannya Meg, datang membawakan peralatan yang dibutuhkan untuk pencurian tersebut Selama beberapa hari berikutnya, Meg melatih Jean dan mempersiapkannya untuk pencurian Nah, suatu hari, saat Meg berada di kastil, Jean meminta izin untuk pergi sebentar Setelah diizinkan, dia menelpon bosnya dari telpon umum Dan memberitahunya tentang keberadaan Meg Nah, yang Jean tidak ketahui, alat komunikasi di sekitar pulau tersebut disadap oleh Meg Karena itu, Meg juga menguping percakapan Jean dengan bosnya Meg yang sepertinya mulai jatuh cinta sama Jean, menjadi bingung harus mengapakan Jean Malamnya, mereka berdua pergi ke Bedford Palace untuk melakukan pencurian Di sini, Jean harus melewati puluhan alarm laser untuk mencuri topengnya Nah, dengan latihan yang keras di hari-hari sebelumnya dan juga dengan tuntunan Meg Jean berhasil melewati puluhan laser tersebut dan juga mencuri topengnya Setelah kembali, Jean dituduh berencana mengkhianati Meg Dengan menjual topeng tersebut kepada pembeli di Kuala Lumpur Meg juga mengetahui kalau Jean bekerja di perusahaan asuransi Nah, Jean kemudian meyakinkan Meg Kalau pekerjaan agen asuransinya merupakan cara dia memperoleh informasi Untuk rencana pencuriannya Jean kemudian memberitahu Kalau dia telah merencanakan pencurian yang jauh lebih besar di Kuala Lumpur Yaitu mencuri uang sebesar 8 triliun dari Bank Internasional di Menara Petronas Tepat di saat pergantian tahun baru Meg menyetujui rencana Jean Dan mereka berdua pun pergi ke Kuala Lumpur Di saat mereka sedang bersiap-siap merencanakan pencurian Cruz dan timnya melacak Jean dan menemuinya saat sedang sendirian Cruz pun marah Karena dia gak pernah dikasih kabar lagi sama Jean Dan kemudian mengingatkan kalau dia masih harus menangkap Meg Mulai dari sini juga Cruz sudah mulai curiga sama Jean Malamnya saat Meg dan Jean memulai aksi pencurian mereka di dalam gedung Menara Petronas Cruz dan petugas keamanannya yang udah tau rencana Jean Masuk ke dalam ruang keamanan gedung tersebut Untuk mengawasi pergerakan mereka berdua Tapi Meg dan Jean juga udah mengetahui kalau mereka diawasi oleh Cruz Dan dengan pintar mengelabuinya dengan memfreeskan kamera CCTV Hingga mereka sampai ke ruang lemari besi komputer milik Bank Tanpa diketahui oleh Cruz Nah, karena sistem keamanan komputer Bank dinonaktifkan selama 10 detik Di saat pergantian tahun dari tahun 1999 ke 2000 Jean berhasil meretas dan mentransfer uang 8 triliun dari bank Ke rekeningnya dalam waktu 10 detik Tapi, saat dia mencabut kabel yang dihubungkan ke komputer Alarm darurat menyala Dan Cruz yang sekarang tau keberadaan Meg dan Jean Menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka hidup-hidup Kemudian, terjadilah kejar-kejaran yang menegangkan Sampai akhirnya, karena terpojok Meg dan Jean terpaksa menyeberangi kabel lampu yang digantung Di bagian bawah jembatan yang menghubungkan kedua menara Nah, sialnya Kabel tersebut pun putus Dan membuat mereka berdua bergelayutan Untungnya, Meg berhasil memegang tiang besi Yang kemudian mereka panjat Mereka berdua kemudian lari ke tempat saluran udara Di sini, Meg menjelaskan rencana B yang udah dia buat Yaitu, kabur melalui saluran udara dengan menggunakan parasut mini Sayangnya, Jean kehilangan parasutnya saat kejar-kejaran Jadi, Meg memberikan parasut miliknya Jean awalnya gak mau pergi tanpa Meg Tetapi, saat Meg berjanji untuk menemuinya di stasiun kereta Pudu Keesokan paginya Jean menuruti Meg dan kabur melalui saluran udara Keesokan paginya, Jean tiba di stasiun Pudu Menunggu kedatangan Meg Setelah menunggu beberapa lama Meg datang bersama dengan Tibedox Yang mengungkapkan dirinya adalah agen FBI Tibedox memberitahu kalau Cruz yang juga merupakan agen FBI Ikut hadir di stasiun Meg lalu mengatakan kepada Jean Kalau dia harus menangkapnya Karena Jean bingung, Meg pun menjelaskan Dua tahun sebelumnya, ketika Tibedox menangkapnya Meg membuat kesepakatan untuk membantu FBI menangkap Jean Kenapa? Karena para FBI dari dulu udah menduga Kalau Jean adalah seorang pencuri kelas atas Yang menggunakan pekerjaan agen asuransinya Dalam merencanakan pencuriannya Tentang Cruz Cruz ini baru dikasih tahu sama Tibedox soal hal ini Makanya Dia sebelumnya juga ikut mengejar Meg Nah Jean kemudian bertanya kepada Meg Kenapa gak dari awal aja dia ditangkap? Kenapa baru sekarang? Meg pun menjawab Karena dia ingin tahu seberapa jago Jean dalam mencuri Ternyata secara diam-diam Ternyata secara diam-diam Meg memiliki rencana untuk membantu Jean melarikan diri Tanpa terlihat para agen FBI Meg menyelipkan pistol ke kantong Jean Dan diam-diam menjelaskan kalau dia cuma mengembalikan 7 dari 8 triliun yang telah mereka curi Jadi Mereka masih menyimpan 1 triliun Jean kemudian berpura-pura menyandra Meg dengan menodongkan senjatanya Mengancam akan menembak Meg jika para FBI mengikutinya Dia lalu naik kereta Dan para FBI pergi ke stasiun berikutnya untuk menangkap Jean Tapi Jean ternyata melompat dari kereta di pertengahan stasiun Lalu Kembali menemui Meg di stasiun Pudu Di saat para FBI sudah pergi Dia lalu memberitahu Kalau dia membutuhkan Meg untuk pencurian berikutnya Dan Meg pun setuju Lalu Film pun selesai So Itulah alur cerita film Entrapment Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Dan kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa klik tombol like Dan juga klik tombol subscribe Supaya bisa mendapatkan update-update tentang video gue selanjutnya So Thanks guys for watching I hope you enjoy Peace out I hope you enjoy